ini ada motor honda bit karbu ini hanya sekedar servis CVT dan ini nanti ganti oli sama cek-cek yang lain motor Matic dari segi perawatan memang harus lebih intensive daripada motor bebek karena tidak cuma oli mesin seperti CVT harus rajin-rajin dibersihkan standarnya sekitar 8000 km kalau bisa dibongkar disemprot-semprot dan dibersihkan debu-debu supaya roller dan vipel sama kampas tandanya awet dan kali ini saya akan membagikan cara servis ringan bagian CVT dan ini motor udah kayaknya kurang perawatan sekarang kita bongkar dulu enak ah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena tadi buka mur ini pakai impact, tidak kuat, kayaknya terlalu kenceng. Ini pakai cara manual, ditahan pakai ini saja. Seperti video-video yang sebelumnya, cara manual. Terima kasih. 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 putih masih bagus hanya oleh gearbox yang menentukan ini juga eh pengaruh selang ini kalau selangnya udah pecah rawan kemasukan angin seperti ini ada yang mulai tergores kalau sampai berlubang air masuk oli warna menjadi putih sekarang lanjut ke oli mesin lanjut pengecekan oli mesin seperti apa kondisi oli mesin ini pakaian buat hari-hari wah oli mesinnya sangat hitam mungkin jarang sekali gantoli kayak kopi hitam kupu-kupu ini tapi jumlahnya masih sesuai standar motor ini juga enggak ngasep ini motor memang kurang perawatan tapi untungnya perjalanan hari-harinya enggak terlalu jauh mungkin dari rumah ke warung ke pasar enggak perjalanan jauh tapi masih cukup aman kalau perawatannya seperti ini disemprot pakai angin jangan lupa untuk baut tap olinya disemprot juga biar bersih dari kotoran kalau banyak kotoran disini penyebab ulirnya damang nah setelah dibersihkan sekarang ke proses perakitan nah ini sudah dibersihkan kinclong seperti baru tinggal penakitan satu ke satu langkah pertama di rumah roller pasang dulu rollernya jangan sampai terbalik masih banyak yang belum mengerti ternyata pemasangan roller yang baik dan benar kemarin saya juga nemuin kasus rollernya ini terbalik honda vario rumah roller sampai bolong soalnya ini terbalik seperti ini ini terlontar keluar lalu ngurus rumah roller ini kalau dimontar ema homeyo mungkin nggak masalah boleh balik soalnya ininya tumpul nggak tajam seperti ini yang dagingnya tebal bagian sebelah kanan semua jangan sampai terbalik apalagi asal intinya yang tebal sebelah kanan untuk bagian bisletnya udah saya ganjel menggunakan kabel tis saya nyari yang simpel aja tinggal dipotong seperti ini ini pengganjalannya jangan terlalu seret nanti pergerakannya jadi berat harus longgar seperti ini jangan sampai seret nanti tarikannya berat nah sekarang siap dipasang pasang rumah rollernya dulu bosnya kasih kemuk atau gris sedikit aja asal basah jangan terlalu banyak pemasangan pipel tulisan harap di luar kebalik juga nggak papa tapi biasakan pemasangan harus seperti bawaan untuk pemasangan CVT biasakan memasang yang bagian depan terlebih dahulu untuk menghindari yang bagian penutupnya ini terjepit di bel untuk kapas ganda cukup di amplas sedikit aja seperti ini jangan terlalu banyak yang penting bagian kotorannya udah hilang temen-temen ini kurang seret tarikannya agak berat cukup dipersihkan pakai amplas tipis-tipis aja sayang kalau sebel cukup seperti ini aja siap dipasang nah seperti ini cara masang poli belakang dimasukkan ini tangannya megang ini kalau ditekan seperti ini dimasukkan terima kasih 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 of r.. anti-r... Tidak perlu banyak yang penting cukup Tidak perlu banyak malah muncrat Bagian yang ini juga dikasih sedikit Dalamnya Biar betok cekring Untuk bagian Wengkolnya dikasih Dumbu Secukupnya Sama gigi-giginya ini Ini sering madep Kalau CVT sudah lama tidak dibuka Ini per Ini harus Mencar Pasang dulu ringnya Untuk memasang ringkol Ringkolnya di tarik ke bawah Lalu ini dimasukkan Nanti otomatis Ini akan masuk sendiri Seperti ini Siap dipasang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.